Pemirsa Makassar Great Sale tahun 2022 yang diinisiasi oleh pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata Kota Makassar dan bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI DPD Sul Selbar berhasil meningkatkan jumlah pengunjung untuk datang berbelanja di mal. Sejak adanya program Makassar Great Sale MKS 2022 dimana merupakan program tahunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pariwisata Makassar kerjasama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI DPD Sul Selbar berhasil meningkatkan jumlah pengunjung untuk datang ke mal yang ada di kota Makassar. Ada 9 mal di Makassar yang masuk dalam event Makassar Great Sale 2022 diantaranya Mall Ratu Indah, Nipah Mall, TSM, Penisip Point, GTC, Mall Panakukang, dan Panakukang Square. Kenaikan tingkat pengunjung tersebut terjadi hampir di seluruh mal. Public Relation Cala Property Ayudia Natsir mengungkapkan terjadi peningkatan secara signifikan akibat dengan adanya MKS yang sampai mencapai 26 persen. Bahkan hingga pekan ketiga rata-rata kenaikan tingkat pengunjung kurang lebih 14,7 persen. Jadi sejak dengan adanya program Makassar Great Sale, yaitu program tahunan yang diinisiasi oleh pemerintah kota Makassar, dibekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar dan tentunya dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI, tentunya di Mall Ratu Indah sendiri dan Nipah Park itu tingkat kenaikan pengunjung itu cukup signifikan dengan adanya MKS. Jadi dari week 1 itu sebelum MKS berlangsung di tanggal 9 November, tingkat pengunjung di Mari itu kalau di week day kurang lebih 9-13 ribu. Dan di week M-nya itu 11-13 ribu. Tapi di week setelah ada MKS itu ada peningkatan. Jadi peningkatannya itu kurang lebih di angka 17-20 ribu di week M dan 11-13 ribu di week M. Dirinya menambahkan pengunjung yang datang selain membeli produk pakaian, para pengunjung juga berbelanja aneka kuliner yang ada di setiap mal.